Intro Halo, selamat datang kembali di Jerians, di Koi89 Udah lama gue gak buat konten, maaf Karena emang Lampung lagi panas banget, sama kayak Kota Lu Apa, udah ada yang hujan nih, kalau gue belum Jadi agak malas gue berdiri di kolam ini Dan ide pun menjadi buntu ya Bukan cuman bokeh, buntu idenya Tapi kali ini gue datang dengan konten baru Gue akan membahas, untuk penghobi Koi ini khususnya Kalau ada tanda-tanda seperti ini yang gue membahas Tandanya apa buat kolam gue Yes, langsung aja kita akan bahas bahwa Pernah gak sih lo sebagai penghobi ikan Koi? Lo bisa kasih makan ikan Koi Kan satu jam kemudian atau dua jam kemudian Biasanya mereka akan poop Akan mengeluarkan fesis Makanan yang baik Baik itu kualitasnya Cara dan jumlah pemberiannya juga benar Akan membuat ikan Koi poop Atau BAB Atau mengeluarkan fesis Dengan jumlah yang wajar Tapi Pernah gak lo ketemu Abis ngasih makan ikan Koi lo Ketemu poop Atau fesis ikan Koi Seperti ini Tuh Banyak banget Gede-gede Ya ini sorry gue gak menjijikan ya Tapi harus gue bilangin Ya seperti ini pokoknya Nah kalau teman-teman pernah punya kejadian seperti ini Yuk kita bahas Jangan panik dulu Apa penyebabnya Dan gimana cara penanggulangannya Penyebabnya ada dua macam Kalau menurut gue Yang pertama Bisa jadi Lo memberikan pakan yang memang Ingrediens atau kandungannya Atau mutu makanannya Atau pellet ikan Koi tersebut Gak bagus Atau kurang bagus lah Makanan atau pellet ikan Koi yang gak bagus teman-teman Itu membuat Makanan tersebut Atau pellet tersebut Itu susah diserap dengan ikan Koi Ya ibaratnya gini Kayak manusia deh Jadi makan Belum diserap banget Udah keluar lagi Akibatnya kayak seperti itu tadi Jadi Langsung keluar aja tuh pellet Jadi kotoran atau jadi vessels Sedangkan penyebab kedua Kenapa bisa banyak seperti itu Banyak vessels atau banyak poop Seperti itu di kolam kita Adalah mungkin Pemberian volume Jumlah makan ikan Koi lo Pelletnya kebanyakan Kebanyakan tuh ada dua versi lagi Ada kebanyakan volumenya Jumlahnya kebanyakan Sekali pas ngasih makan Atau mungkin Tingkat Kesaringannya Misalnya sehari lo 10 kali Jadi lo sejam sekali Atau setengah jam sekali Ngasih makan Nah itu juga akhirnya Mubazir Akhirnya Pakan tersebut Atau pellet tersebut Dimakan Tapi enggak Banyak terserap Langsung jadi poop Jadi kalau punya Kolam ikan Koi Lo nemuin kasus Seperti video ini Tuh Ya Banyak banget Kotoran-kotoran Mengambang Seperti ini di kolam lo Banyak ya Kalau dikit itu wajar Banyak seperti ini Nah itulah penyebabnya Kemungkinan penyebabnya Kalaupun lo punya pengalaman lain Punya Informasi lain Ada penyebab lainnya Yang bisa buat seperti itu Tolong bagi ilmunya Gue juga selalu mau dapet ilmu Tolong tulis Tolong tulis di kolom Komen bawah Biar kita sama-sama belajar nih ya Nah sekarang Penanggulangannya gimana Yan Penanggulangannya satu Itulah teman-teman Pentingnya kita memang harus Beli pakan ikan Koi Yang bermutu Tinggi atau baik Gue enggak disponsorin siapa-siapa Tapi dengan Jujur gue akan bilang Kalau pakan lokal Sementara gue masih megang Tiga merek Nomor satunya Ada Nomor satu ada dua nih Sorry Ada Hero Sama Wellgro Sama-sama nomor satu Dua-duanya Yang nomor duanya Ada Bulky Produk asli buatan Indonesia juga Yang nomor tiganya Ada Gue lupa ya Saki Bukan Saki Kokaharu Apa deh Gue lupa deh Pokoknya yang ketiga gue lupa Indonesia juga Cukup bagus Untuk yang import Udah jelas lah Ada Saki Hikari Ada JPD Ada Apa sih yang satu lagi tuh Kok jadi begini ya High Silk Ya Tiga itu Brand bermutu Di luar itu Masih ada yang baik Tapi Harus berhati-hati Memfilternya Teman-teman Lihat kandungannya Lihat berapa banyak Penghobi kan Kau yang Menggunakannya Baik di dunia Di Jepang Maupun di Indonesia Jangan ikut-ikutan Dan jangan nyoba-nyoba ya Eh Brand C ini bagus Lu nyoba Brand C ini bagus Lu nyoba Brand C ini bagus Lu nyoba Nyoba-nyoba Gak ada yang salah Cuman kalau lu Kebanyakan gambling Ingat Ikan koe jadi kasihan Dan Resiko Sakit Kematian Tinggi buat ikan koe lu Penanggulan kedua Teman-teman Boleh pilih dua versi Kasih pakan Ke ikan koe kita Yang pertama Kasih pakannya Boleh sekali langsung banyak Tapi Jaraknya Dijauhin dong Misalnya nih Gue sekarang Kasih pakan Langsung dua sendok gede Tapi Gue kasih lagi Dua sampai Tiga jam kemudian Akibatnya Sehari cuman Gue bisa kasih pakan Kolam gue ini Empat kali sehari Walaupun ingat Om Keko selalu bilang Sebenernya Kasih makan ikan koe itu Yang paling bener adalah Sedikit-sedikit Tapi sering Nah ini gue lagi nekat Gue pakai rumus sendiri Gue mau bikin ikan koe gue Segemuk Gue Jadi Banyakin aja Gue buat raku sekali makan Tapi Gue gak mau goblok Sekali kasih pakan banyak begitu jumlahnya Gue kasih lagi pakan berikutnya Dua sampai tiga jam kemudian Gak sejam Gak satu setengah jam Jadi jaraknya cukup jauh Atau yang kedua Kurangi pakannya Seperti yang Om Keko bilang Kurangi pemberiannya Jumlahnya gak terlalu banyak Tapi volumenya Berjarak apa Jumlahnya banyak Sehari misalnya 6-8 kali Tapi sekali kasih makan Sedikit-sedikit aja Itu Pakan ikan koe Jauh lebih terserap Di bodi ikan koe kita Bisa gemuk Yang color jadi Color apa Warna ikan koe jadi bagus Gak mubazir Oke Jadi kesimpulannya teman-teman Di konten ini Gue cuma mau bilang Kalau lu sebagai penghobi ikan koe Lu Merasa memberikan pakannya terlalu banyak Atau terlalu sering Dan lu lihat Setiap Apa ya Abis ngasih pakan Kok banyak banget Veses atau Pupnya ikan koe di kolom kita Banyak banget mengambang Itu tanda-tanda Berarti pakan tersebut Mubazir lu berikannya Makanya Si ikan koe Gak terlalu banyak nyerep Banyak kebuang Harus lu Rubah polanya Mengurangi volume pakannya Atau Apa ya Memberikannya sedikit Tapi sering jamnya Pilih yang mana Sesuai kebutuhan kolam lu Karena ingat teman-teman Setiap kolam Itu punya Cara treatment yang beda-beda Jenis airnya beda Jumlah ikan yang kita pelihara beda Pakan yang kita kasih Juga beda Cara kita ngerawat Juga beda Jadi Boleh lu contoh Apa yang gue kasih Cuman lu sesuaikan Dengan kebutuhan kolam Dan ikan koe yang lu punya Gitu teman-teman Jangan lupa Kalau emang konten ini Lu ngerasa seru Merasa terbantu Gue minta tolong Feedback dan bantunya Untuk Klik tombol like Subscribe Dan juga bunyikan Atau pencet Tombol alarmnya Jadi setiap konten yang gue buat Lu akan dikasih tau Pertama kali Support channel ini ya Derian Kalau emang lu suka Dengan konten ini Terima kasih Sampai jumpa lagi Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Free palestin Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik Haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax